Hai Sobat Kompas TV, bersama dengan Gracia Adur kembali, tentunya kalian masih di rumah aja kan? Nah seperti biasa kita akan membahas 3 berita populer yang terjadi hari ini, tapi jangan lupa untuk selalu subscribe channel Kompas TV dulu ya. Nah Sobat Kompas TV, kita akan mengupdate jumlah COVID-19 pada edisi Selasa 21 April. Kita lihat di dunia yakni kasus positif COVID-19 sudah mencapai 2.491.325, kemudian yang meninggal dunia yakni sudah mencapai 170.634, dan yang sembuh yakni sebanyak 653.722. Itu tadi yang di dunia, sekarang kita akan melihat di Indonesia, sudah ada penambahan kasus COVID-19 yakni 375 kasus, sehingga totalnya mencapai 7.135. Dan pasien yang dirawat ini sudah sebanyak 5.677, dan yang meninggal dunia ada 616, dan yang sembuh 842. Kita akan melihat provinsi mana saja yang memiliki kasus positif terbanyak, yakni di urutan pertama ada provinsi DKI Jakarta dengan 3.260, kemudian di urutan kedua ada provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 747, di urutan ketiga provinsi Jawa Timur 603, dan yang terakhir provinsi Jawa Tengah 449. Nah, melihat hal ini, semenjak adanya penambahan kasus positif COVID-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk melarang warga melakukan mudik, apalagi sebentar lagi adalah bulan Ramadan dan Lebaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan pelarangan mudik diambil Presiden Joko Widodo sebagai langkah untuk memutus sebaran virus corona. Kebijakan ini diputuskan pemerintah seusai melakukan kajian langsung di lapangan. Kementerian Perhubungan pun juga telah melakukan survei terkait pelarangan mudik. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, ada 68% yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Menurut Jokowi, angka 24% yang tidak mudik ini masih cukup tinggi. Nah, itu tadi kita sudah sama-sama mendengar imbuan pemerintah untuk tidak melakukan mudik, dan kita tetap di rumah saja untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berita selanjutnya, di kota Serang, Banten, beberapa hari lalu sempat viral, ada satu keluarga yang kelaparan karena terdampak COVID-19. Satu keluarga tersebut bekerja sebagai pemulung untuk memulung sampah. Baru saja kami juga mendapatkan kabar pada hari Senin lalu, tanggal 20 April, ibu Yuli yang berumur 43 tahun meninggal dunia karena tekanan psikologis yang dirasakan. Berikut beritanya. Orang ibu rumah tangga warga Kelurahan Lontarbaru, kota Serang, Banten, meninggal di Puskesma, Singandaru, kota Serang, Senin sore. Ia dinyatakan meninggal karena tekanan psikologis. Sebelum meninggal, pada 19 April lalu, ibu bernama Yuli ini mengeluhkan kesulitan ekonomi keluarganya akibat pandemi COVID-19. Yuli mengaku, ia dan suami serta empat anaknya selama dua hari hanya minum air untuk menghilangkan rasa lapar karena mereka tak mampu lagi untuk membeli beras. Sehari-hari, Yuli dan suaminya kerja serabutan mengangkut sampah. Dibayarnya pun harian. Tapi pandemi Corona membuat mereka tak lagi punya penghasilan. Yuli sempat meminta bantuan bahan makanan, tapi upaya itu gagal. Nah, itu tadi tiga berita populer yang terjadi hari ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga share channel Kompas TV. Saya, Gracia Adur, jaga kesehatan ya, dan tetap di rumah aja. Bye!